Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Alhamdulillahi robbil a'lamin Lakalhamdu ala ni'matil islam wal iman Walagalhamdu anna ji'alana min umati muhammad sallallahu alaihi wasallam Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasulu La nabiya ba'da amma ba'du Rabbi syrahli sadari Wayasirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafkawu qawli Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan nikmat Islam serta iman Sehingga sampai hari ini Alhamdulillah kita masih bisa Allah izinkan untuk beribadah kepadanya Untuk menjalankan perintah-perintahnya Untuk mentaati segala perintahnya juga Dan semoga apa yang kita laksanakan Apa yang kita jalankan pada saat ini Apalagi di bulan mencusi Ramadan ini Bisa menjadi bekal kita untuk bertemu Di syurganya Allah Di jannahnya InsyaAllah Amin ya robbil alamin Salawat serta salam Kita sanjungkan kepada baginda kita Suri taulah dan kita Uswah hasanah kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Baiklah sahabat akta dimanapun kita berada Salam 24 jam InsyaAllah pada sore kali ini Kita akan sedikit Berbagi tentang Keutamaan-keutamaan Membaca Al-Quran di bulan Ramadan Seperti yang kita ketahui Bulan Ramadan ini Bulan yang sangat dinanti-nanti Oleh umat Islam di seluruh dunia Rasulullah SAW juga banyak sekali Membicarakan Tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran di bulan ini Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Bulan ini Allah muliakan Dengan banyak sekali kemuliaan Yang pertama Di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan Seperti yang kita ketahui bersama Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan Yakni di bulan Ramadan Dan sebagaimana yang kita ketahui juga Ramadan ini Allah muliakan Karena adanya Syahru Syahru Quran dan Laylatul Qadar Yakni di adanya Malam yang lebih baik dari Seribu bulan Teman-teman sahabat akta Dimanapun kita berada Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah Yang mana Nabi SAW Sampaikan dalam hadisnya Yakni Ikra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafiyan Li ashabihi Yang artinya Bacalah Al-Quran Sesungguhnya Al-Quran akan Menjadi syafaat Atau penolong di hari akhir nanti Ini benar-benar Suatu keutamaan yang luar biasa sekali Karena di hari akhir Nantinya kita tidak tahu Amalan apa yang bisa membawa kita ke Syurga Allah Dan semoga saja dengan Bacaan-bacaan Al-Quran kita Ini bisa menolong kita untuk Menggapai jannahnya Karena di hari akhir Itu Hiruk pikuk Suasana hari kiamat itu Telah menjadikan manusia itu Memikirkan diri sendiri Tidak peduli lagi dengan Keluarganya Tidak peduli lagi dengan Temannya Tidak peduli lagi dengan Siapa gurunya Atau siapapun Jadi Yang hanya bisa menolong kita Di hari akhir Yakni Al-Quran Maka dari itu Keutamaan dalam Membaca Al-Quran Yakni Yaitu Menjadi penolong Di hari akhir Dan juga Keutamaan yang lainnya Yaitu Banyak kebaikan di dalamnya Seperti Hadis yang Rasulullah sampaikan Yang intinya Rasulullah menyampaikan Dalam satu Membaca Al-Quran itu Adalah satu kebaikan Satu huruf dalam Al-Quran itu Adalah satu kebaikan Yang mana satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi Sepuluh Dan Allah juga Tidak bilang Kalau misalnya Alif, Lam, Mim itu Satu huruf Akan tetapi Alif satu Alif satu huruf Lam satu huruf Serta Mim satu huruf Bayangkan ketika kita Di bulan Ramadan Di mana kebaikan Kebaikan semua dilepat gandakan lagi Begitu banyaknya Dan ini benar-benar Menjadi kesempatan kita Sebagai umat muslim Untuk Menanam pahala Di bulan Ramadan ini Ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran Sebanyak tiga kali Sebanyak dua kali Sebanyak lima kali Atau tiga hari khotam Itu begitu banyak Pahala-pahala yang Allah Siapkan untuk kita Sebagaimana Di hadis Rasulullah S.A.W. juga bersabda Al-mahir'u bil-Quran Wahuwa Ma'assafaratil hiramil barorah Walladhi yakru'u al-Quran Wahuwa yata'ata'u fihi Walahu syakun alaihi ajaran Dan orang yang mahir Dalam membaca Al-Quran Akan bersama malaikat Yang mulia lagi taat Dan orang yang Tersendat-sendat Dalam membaca Al-Quran Atau terbata-bata dalam membaca Al-Quran Itu Allah kasih Dua pahala Pertama Pahala membaca Dan yang kedua adalah Pahala Dia sudah berusaha Jadi tidak ada yang sia-sia Ketika semuanya kita niatkan Kepada Allah S.W.T Nah Selain dari Keutamaan-keutamaan Yang telah Rasulullah sebutkan Di dalam hadisnya Kita juga bisa merasakan langsung Ketika kita Membaca Al-Quran Yaitu Menenteramkan hati Menenteramkan jiwa Menenteramkan pikiran kita Sebagaimana yang telah Allah katakan Di dalam Al-Quran Allah bitikrillahi tatmainnul kulub Dengan Mengingat Allah Hati kita menjadi tenang Dan ini yang sangat penting Juga ketika kita lagi Ditimpa masalah Atau musibah Atau yang lainnya ketika kita Langsung mengingat Allah Baik itu Dengan zikir Ataupun dengan Membaca Al-Quran Insya Allah Allah kasih ketanangan Di dalam jiwa kita Dan juga Al-Quran juga menjadi shifa Menjadi obat Buat kita semua Banyak sekali Cerita-cerita Yang telah membuktikan Bahwa Al-Quran itu Sebagai penyembuh Untuk semua penyakit Selain daripada itu juga Banyak sekali Keutamaan-keutamaan Lainnya Yang tidak bisa disebutkan Satu persatu Karena Begitu Luasnya Kasih sayang Allah Kepada hamba-hambanya Semoga Dengan Allah kasih izin kita Untuk memasuki Bulan Ramadan ini Allah kasih kita semangat Allah kasih Kita Semangat lagi Yang Besar Untuk Benar-benar Mencari Pahalanya Allah Mencari Dadanya Allah Sehingga kita bisa menjadi Orang-orang yang Bertakwa Sebagaimana Tujuan dari berkuasa Adalah menjadikan kita Orang-orang yang Bertakwa Mungkin ini saja Dari saya Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh